Pemerintah tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia membuat pameran pekerjaan atau job fair selalu ramai dikunjungi. Adanya job fair dinilai membantu para job seeker untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Job fair atau pameran pekerjaan selalu berhasil menarik perhatian masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Seperti di belakang saya ini, ini merupakan masyarakat khususnya warga DKI Jakarta yang datang ke Balai Kartini untuk mencari pekerjaan atau yang sudah punya pekerjaan bisa mencari karir lain. Memang job fair atau pameran pekerjaan ini mereka katakan ini cukup membantu di mana mereka bisa melihat langsung dan memilih secara langsung perusahaan-perusahaan yang mereka minati juga termasuk posisi pekerjaan yang juga mereka ingin minati. Selain itu menurut perusahaan dengan mengikuti ajang atau pameran job fair ini mereka juga cukup terbantu dengan bisa melihat langsung calon-calon kandidat karyawan yang masuk atau melamar di perusahaannya. Selain itu perusahaan juga bisa langsung melakukan wawancara jika memang sudah merasa cocok dengan calon karyawan dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Seperti salah satu portal pencari pekerjaan di mana mereka mengadakan job fair ini selama dua hari kemarin dan hari ini merupakan hari terakhir. dibuka dari pukul 9 sampai pukul 5 sore nanti ada kurang lebih 500 posisi pekerjaan yang ditawarkan dari 97 perusahaan yang cukup bagus dan cukup ternama di Indonesia untuk bisa diminati atau bisa diberikan lamaran dari masyarakat untuk melamar sebagai perusahaan, sebagai karyawannya. Dan jika Anda memang berminat untuk mencari pekerjaan ataupun yang ingin mencoba karir lain bisa datang ke Balai Kartini dan tiketnya Rp40.000 Anda nanti cukup mempunyai akun job street dan jika tidak mempunyai akun job street peneliti atau penyelenggara sudah menyediakan laptop corner di mana Anda bisa membuat langsung akun sendiri dan bisa langsung masuk ke sini. Mereka memang tidak menggunakan kertas sama sekali jadi paperless sehingga tidak perlu para pelamar pekerjaan ini membawa atau CV berbentuk print. Nurulita, Amin Subarkah, Berita 1 Jakarta.